Assalamu'alaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merekam suara internal di HP Android dengan suara yang sama seperti aslinya. Untuk contoh, disini saya akan merekam suara internal dari TikTok ya. Nah, cara untuk melakukannya ini, disini kita menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi internal audio record. Aplikasi ini gratis, bisa kalian download langsung di Google Play Store. Sekarang kita buka aplikasinya, kemudian pilih Get Start. Kemudian disini ada beberapa pengaturan ya, untuk recording formatnya kita biarkan saja. Kemudian untuk sample rate juga biarkan seperti ini. Kemudian untuk bit rate-nya, kalau misalnya kalian mau yang terbaik, pilih yang 256kbps. Kemudian jika sudah, pilih Apply. Nah, berikutnya sekarang kita lakukan perekaman. Klik tombol putih ini, kemudian izinkan untuk aplikasi ini. Berikutnya, pilih Mulai Sekarang. Nah, mulai merekam. Kemudian sekarang kita buka untuk aplikasi yang akan direkam. Misalnya saya akan merekam audio dari TikTok ya. Nah, biarkan saja seperti ini. Untuk volume, besar kecilnya nggak ngaruh ya. Jadi kalian mau besar, mau kecil, volume nggak ngaruh. Ini sedang merekam. Nah, keistimewaannya, ini untuk suara luar tentu saja tidak akan masuk ya, biarpun saya ngomong. Jadi yang terekam hanya suara internal saja, atau suara yang ada di HP. Oke, jika sudah perekaman, kemudian kita scroll. Nah, untuk menghentikannya, kita klik saja ikon kotak yang ada di pojok ini. Selesai. Oke, kemudian kita sekarang kembali ke aplikasi internal recordernya. Dan seperti inilah untuk suaranya. Kalian dengarkan. Nah, untuk suara ini suara asli ya. Jernih teman-teman. Tetapi untuk suara ini nggak saya masukkan langsung ke rekaman ya. Karena nanti untuk videonya akan kena hak cipta. Oke, mantap sekali ya. Kemudian untuk membuka hasil perekamannya, kita buka untuk folder file manager. Berikutnya pilih penyimpanan internal. Setelah itu pilih Android. Pilih lagi data. Kemudian kita cari di sini untuk foldernya. Nah, untuk file rekamannya ini tersimpan di folder com.ptds.studio. Kita pilih file, musik, record. Dan ini dia untuk hasil perekaman tadi. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan perekaman audio internal di HP Android. Nah, suaranya sudah bisa diperdengarkan ya. Dan mungkin ini saja untuk video pada kesempatan kali ini yang saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.